Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEMS Sumatera Selatan melakukan aksi demonstrasi di simpang lima gedung DPRD Sumatera Selatan pada Kamis 7 April 2022. Mereka tertahan oleh pagar berduri pihak kepolisian. Sekitar seribu mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEMS Sumatera Selatan melakukan aksi demonstrasi di simpang lima gedung DPRD Sumsel pada Kamis 7 April 2022. Mereka masih tertahan oleh pagar berduri dari pihak kepolisian. Akibatnya, mahasiswa tidak bisa mendekati pintu gerbang DPRD Sumsel untuk menyampaikan aspirasi dan hanya bisa melakukan orasi di jalan. Mahasiswa yang sudah melakukan aksi dua jam lebih tetap memaksa untuk melakukan aksi di depan gerbang utama gedung DPRD Sumsel namun tidak diperkenankan oleh pihak kepolisian. Meski aksi di bawah terik matahari, namun aksi mahasiswa tetap berjalan kondusif dan juga lancar. Sedangkan perwakilan DPRD Sumsel yang hendak menemui mereka di area aksi ditolak oleh mahasiswa karena mereka ingin ditemui ketua DPRD Sumsel RA Anita Nuringhati. Para perwakilan aksi secara bergantian menyampaikan aspirasi para mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Kemudian yang kedua menolak wacana penundaan pemilu tiga periode jabatan Jokowi yang disuarakan oleh petinggi negara dan lainnya. Kemudian persoalan bangsa ini begitu banyak dan perlu dibenahi oleh presiden mulai dari hukum, sosial, ekonomi, buruh, dan lainnya. Mahasiswa meminta kepada kepolisian untuk membuka pagar berduri karena mahasiswa ingin melakukan orasi di depan gerbang utama halaman gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Anggota DPRD Sumatera Selatan Syaiful Padli menyampaikan ini adalah rumah rakyat dan pihaknya mempersilahkan untuk menyampaikan aspirasi tentu dengan tetap damai. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Liputan Madu TV mewartakan.